Terpilihnya lima kepala daerah di lima kebupaten di Papua pada pilkada 2020 yang lalu yakni pasangan bupati dan wakil bupati Kerom, Peter Gusbagger, Wahwir Kosasi, pasangan bupati dan wakil bupati Merauke, Romanus Mamraka, dan Hari Duan, pasangan bupati dan wakil bupati Asmat Elisa Kambu, Thomas E.P. Savanpo, pasangan bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang, Speyan Birdana, Peter Kalap Mabin, dan pasangan bupati dan wakil bupati Waropen, Yeremias Bisai, mengalami penundaan pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 kemarin. Rencana pelantikan kembali akan dilakukan pada awal Maret 2021 ini. Karena tanggal kemarin itu kan mendadak semua. Jadi SK belum lengkap, belum komplit dari Jakarta. Jadi ini, 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 ini dia bawa, dia urus SK tapi dia tiba terlambat juga. Tanggal 3 itu tiba. Pesawat juga banyak kendala, akhirnya kita tunda tanggal 3. Nanti Pak Gubernur yang adil untuk melakukan pelantikan. Luar dan Wakil Kuo mengatakan bahwa penundaan tersebut dikarenakan masih belum lengkapnya berkas yaitu surat keputusan atau SK para kepala daerah terpilih. Pelantikan serentak lima bupati kembali dijadwalkan pada 3 Maret 2021 mendatang di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Armid Wali Jaya TV mengabarkan.